Halo semuanya ketemu lagi dengan saya dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana untuk merender OSD seperti yang kita lihat di video ini untuk vrx wax nail Nah pertama teman-teman masuk ke web ini nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi kemudian teman-teman Scroll ke bawah ini nanti seperti ini dia aplikasinya kita Scroll ke bawah dan pilih pilih rilis nah disini Nah kita pilih rilis peak ini kita download yang terbaru aja untuk saat ini yang terbaru kita klik di bagian aset Nah kita download sesuai dengan OS kita kalau kita pakai Windows kita download Windows kalau Mac kita pilih Mac kita klik dulu nah dia udah terdownload kemudian kita perlu download font yang akan kita pakai kita balik lagi ke web yang tadi di bawah ini ada pilihan font ada yang default wax nail font ada yang ini lagi satu saya pilih yang ini aja sneaky aja kita Scroll ke bawah disini ada WTF OS untuk DJI juga ada wax nail ada juga HD Zero nah ini wax wax nail kita pilih mau enough atau betaflight nanti teman-teman download dulu ini saya akan download untuk wax nailnya diklik versinya 1.3 teman-teman download kemudian juga ini saya akan download enough juga karena ini saya mau pakai yang enough jadi saya akan download dulu yang terbaru 2.1 ternis ya tunggu download download semua aja ini ada beberapa jenis nanti bisa teman-teman coba waktu di drag dia akan kelihatan jenis fontnya kita balik dulu nah ini karena saya sudah download nah saya jadikan satu folder disini biar gampang nanti dengan folder videonya seperti ini nanti kita ekstrak dulu semuanya filenya nah bentar kita ekstrak dulu semua dan jangan lupa juga aplikasinya kita ekstrak di dalamnya fontnya seperti ini ada zipnya lagi kita ekstrak aja lagi yang kita mau coba aja satu-satu nanti ini saya akan coba satu aja untuk nah jadi dapat seperti ini ada dua file kemudian ini aplikasinya udah diekstrak nanti teman-teman paling bawah bisa buka ntar nah yang ini kita kita jalankan dulu kita jalankan rantat administrator setelah itu dia akan membuka pop-up seperti ini nah file seperti ini kemudian kita cari file videonya kalau di waksine kita dapat tiga itu videonya yang satu itu OSD sama RSD nah ini kita drag file videonya aja nah dia akan terbuka seperti ini nah ini masih gelap karena kita belum masukin fontnya sekarang kita cari font yang tadi kita download dulu ters mana dia nah ini saya pakai yang 36-34 beda resolusi ya nanti teman-teman coba aja disesuaikan nah seperti ini ini bisa kita geser mau ke kiri ke kanan ke atas atau bawahnya bisa kita geser disesuaikan aja nanti ntar ya seperti ini nah bisa turun nah juga bisa zoom disini nah kita mau kalau zoom dibesarin bisa ntar kok jadi aneh dia oke sudah nah kalau sudah kita buat PNG nya dulu nah ini kalau salah juga bisa direset sih nah ini kita pasin nah kita buat PNG nya dulu disini untuk membuat square nya ini square OSD nya baru kemudian digabung ke videonya jadi pertama kita create untuk PNG nya dulu nah disini saya pasin baru saya create nah ini kita bisa lihat prosesnya berjalan seperti ini dan di tab ini dia kelihatan jalan kita tunggu aja sampai dia selesai melakukan rendering nya ini lama tergantung videonya berapa lama juga dan file nya ini saya percepat aja biar enggak lama karena kok di komputer yang saya itu cukup lama sih kita tunggu sampai dia selesai nah kalau udah selesai deh seperti ini jadi file OSD nya itu sudah dibuat PNG nya jadi kayak dia lembaran file foto per frame kalau kita cek nanti disini nah ini seperti ini dia ada file lembaran foto per frame jadi per satu framenya itu ada seperti ini baru nanti yang dia di render dengan videonya sekarang kita balik ke aplikasinya dulu nah disini baru bisa diklik render video with OSD nya nanti disini kita tinggal klik aja dia akan berjalan dan menggabungkan file videonya nah disini bisa kita lihat juga di tabnya dia proses berjalan ini juga cukup lama jadi kita percepat aja kita tunggu sampai semuanya selesai ini cukup lama karena panjang videonya Oke ini udah selesai sudah dan kita tinggal cek file nya biasanya file nya itu akan ada di file yang sama dengan videonya nah ini file VNG nya dan file yang sudah di generate OSD nya ada disini kita bisa coba play ini kan saya coba play nanti harus loading dia oke sudah kita tuh geser dulu sebelah dia nah ini dia file nya sudah jadi jadi kita punya file yang sudah bergabung dengan OSD nya habis ini font nya nanti teman-teman bisa coba itu ada beberapa font yang ada juga ada font standarnya dan untuk di VRX sendiri font ini juga bisa dipakai nanti bisa di install saya akan buatkan nanti di tutorial berikutnya Oke sekian tutorial saya kali ini dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya